Selamat malam! 78 Hari Dependence Day Indonesia Dilgakayu Indonesia dari Ukraina Kami juga melayakannya di sini Ada pesan bendera Mau lihat bendera ya? Ya dulu ya Hmm... Pesan bendera juga teman-teman Jadi... Hari ini Kita masak banyak ya Makanya kita masak beberapa orang tentang tadi Karena kita masak untuk persiapan nanti di gereja Itu ada malam Indonesia namanya Malam Indonesia Jadi kita buat acara untuk memperkenalkan Indonesia Kepada orang-orang di gereja Cuma di Jerman Untuk mereka tahu bagaimana Indonesia Dan kita memperkenalkan budayanya Budaya kalo tentunya ya Yang kita agak lebih kenal Dan kita juga masak Masak kulit kuning dengan inti gula merah Kita masak itu kali ini Dan untuk di rumah Untuk di siang kita hari ini Juga saya mau buat nasi kuning Dengan pake rendam Pake sambal Pake mie Pokoknya Hari yang menyibukannya Gulanya lagi Nah udah aku iniin Cairkan Cairkan gulanya Ini kita mau buat intinya dulu ya Ini kita mau buat intinya dulu ya Mau buat gula intinya dulu ya Inti gula merah Kita pake gula merah Eh pake kelapa yang ini ya Kelapa parutnya itu Karena gak ada disini Ada sih kelapa bulat Tapi kita gak punya parutan juga Jadi susah ya Dan harga kelapa bulat itu jauh lebih mahal Tapi ini ada yang simpel dan rasanya enak temen-temen Ini kayak kelapa Kelapa Kalau disini Fokus raspel Fokus raspel Nah ini Kayak kelapa parut Kudut Kelapa parut Biasa mereka buat untuk kue ya Dan ini Karena sebenarnya juga enak Sama aja Oke Kita tunggu gula merahnya ini mencair Pandan Kita ngasihkan pandan biar wangi Ini gula putih Ini gula putih Yang bakalan gula putih Kita kecilin apinya Supaya kita udah bisa masukin ya Nina Kita masukin ke dalam Api kemana? Api kemana? Api kemana? Api kemana? Kenapa nasi kuning ya? Nasi kuning ya? Ya Kalau nasi kuningnya warna kuning dong Mana tak? Nasi ya Nasi lagi Oke Gak boleh terlalu kering Oke Tidak boleh terlalu kering Jangan terlalu kering dulu ya Kalau udah Jangan terlalu kering ya karena nanti mau kita bawa ke dimakannya nanti sore jadi sekarang jangan terlalu kering dulu cukup kayak gini iya nanti malam masih nanti malam kita matikan oke sekarang kita masak nasi kuningnya aku udah taruh beras disini cuci dulu berasnya kita masukkan serai dua lalu daun salam kita masukkan daun salam kira-kira tiga lembar kita masukkan bubuk kuning kita masukkan bubuk kuningnya masukkan bubuk kuning lalu disini aku gak pake santan tapi pake kozane karena rasanya tuh sama dan dia itu lebih kalau aku sih jadi lebih suka ini gurih ya karena ini cukup kayak apa namanya kayak rasanya tuh mirip banget sama santan dan lebih lemak lebih enak pokoknya ya aku udah mulai menyukain ini sih dia gitu jadi disini aku pake kozane ya kozane kozane dia tuh ada juga yang zane cungkohen atau kozane atau selaksane sama-sama tuh ya bisa semua dibikin untuk memasak total airnya sama kayak masak nasi ya total airnya sama aja kayak masak nasi jadi apa segini di atasnya segat atas nasi satu ruas jari dah langsung kita masak dia selamat menikmati siap anak-anak siap saya taruh dulu lagi-lagi mundur 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 lagi nah terus ini dia makanannya pulut kuning pulut kuning dengan gula merah ini akan kita sediakan untuk Indonesia oven ya malam Indonesia pada hari ini pada malam ini nih hmm good ya Indonesia ya m m m m ya m m m ya ya m ya m selamat menikmati selamat menikmati video-video udah ngantuk tuh Nanda juga udah ngantuk dan tadi disana enggak sempet banyak video in karena sibuk banget ya maaf ya teman-teman sedia dan hari juga kami dengan Papa Kiora mudah-mudahan nanti bisa dapat videonya dari teman-teman tadi yang merekam oke nih dan seneng banget teman-teman karena nasi nasi pulut kuning dan juga apa gula merahnya hal tinggal sedikit lagi mereka senang banget parah teri banyak banget aku bikin lo nih satu tempat ini sama meji kom tadi kan tinggal ini sisanya teman-teman hal ini pun karena tadi langsung aku tutup karena Kiora juga dan Papa Kiora belum dimakannya anak-anak juga mau belum makan jadi aku langsung tutup ini padahal tadi ini penuh di tempatnya besar terus ini juga tadi penuh tinggal segini semua teman-teman oke like comment like comment dan subscribe ya guys dadah jangan lupa ya guys biar kami semangat terus bikin videonya guys kakak Kiora udah ngantuk dan mama harus beresin loncengnya di bawah ya guys loncengnya di bawah ya Mama masih harus beresin dapur oke bye 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 nanti aku mau makan kulut kuningnya dulu oke gitu oke tschüss tschüss selamat menikmati